. Edi Sahri Paman dari Korban bernama Farhan, satu dari lima orang yang dihajar seniornya, DRZ, menceritakan kronologi kejadian penganiayaan yang menimpa keponakaannya. Sebagai informasi, Farhan dan empat temannya merupakan alumni institut pemerintah dalam negeri, IPDN, begitu pula DRZ. Farhan dan keempat temannya kemudian sedang magang di BKD Lampung di mana tempat DRZ bekerja dan menjabat sebagai kepala bidang pengadaan, mutasi dan pemberhentian pegawai. Awalnya alumni IPDN perempuan disuruh pulang. Sedangkan lima orang ditahan di dalam ruangan. Jadi berdasarkan cerita dari ponakan saya, ada enam orang yang berada di dalam gedung BKD Lampung, terdiri dari lima laki-laki dan satu perempuan, kata Edi Sahri. Kemudian alumni laki-laki dihajar hingga ada yang pingsan. Jadi lima orang ini dihajar. Tetapi keponakan saya paling parah karena dadanya dihantam sampai pingsan, tutur Edi. Saat itu, terus dia, Farhan dianiaya dengan menggunakan tangan dan kaki dalam kondisi mata ditutup. Matanya ditutup. Korban sudah angkat tangan karena napasnya habis, tetapi masih dihajar Agustus 10 orang, bebernya. Ia mengatakan, selepas lulus dari IPDN, korban bersama rekan-rekannya sedang magang di kantor BKD Lampung. Jadi keponakan saya ini lagi magang lebih kurang baru satu minggu, tambah Edi. Ia juga mengaku sudah membuat laporan ke Polresta Bandar Lampung. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, BKD, Lampung Meiri Harikasari buka suara soal kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan bawahannya. Menurut Meiri, pihaknya masih mempelajari kasus itu. Saat ini kami sedang mempelajari juga dugaan kasus tersebut. Pada prinsipnya, jika tidak sesuai dengan aturan, akan ditindak lanjuti, kata Meiri kepada awak media di depan kantor BKD Lampung, Rabu, 9 Agustus 2023. Ia mengatakan, pihaknya tetap akan mengikuti perkembangan kasus tersebut. Meiri juga sedang mencari tahu identitas korban. Kalau korbannya itu, saya sedang mencari informasi tersebut karena belum lengkap, tutur Meiri. Terima kasih telah menonton!